Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Tani yang saya banggakan Sekarang saya akan menjelaskan tentang Cara pengendalian hama Penyakit pada tanaman kemangi Bapak dan Ibu Tani mungkin sudah mengalami Jika lau hama seperti ini dialami Jangan kebingungan Biasanya kita panik Lalu akan memusnahkan Tanaman kemangi yang kita pelihara Masih ada beberapa alternatif Atau cara untuk dapat mengendalikan hama ini Biasanya hama seperti ini diakibatkan oleh Ulat Ataupun semut Jika lau menyerang tanaman Sebanyak ini Maka ada beberapa tipik pengendalian Pertama yaitu dengan cara Menyemprotkan pestisi dan abati Pertama yaitu dengan cara menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Bahan-bahan dari pestis dan abati yaitu pertama Bawang putih Satu siwung Daun sirih Seratus lembar Deterjen Seadanya Atau dua tetes Dan air satu liter Semua bahan tadi direndam selama satu hari satu malam atau 24 jam Setelah itu kita haluskan Kita saring Supaya penutup daripada nosel semprot itu tidak rusak Atau tidak mudah tersumbat Setelah disaring dapat diaplikasikan Dapat pula pestisi dan abati tadi Diaplikasikan sebelum terserang Agar supaya Dapat mencegah Serangan daripada hamap tersebut Pengendalian yang berikut Adalah membuang Memetik Yang terserang tadi Kita buang Diusahakan jauh dari tanaman kemangi yang belum terserang Supaya tidak mudah menyebar Cara yang tadi saya sampaikan Dapat dilakukan Pada tanaman kemangi Yang belum Meluas serangannya Jikalau serangannya sudah meluas Maka alternatif Satu-satunya adalah dengan Cara menyempurkan Obat kimia Obat kimia dapat direkumenaliskan Yaitu Matador Dicampurkan dengan Gendazel D Kenapa harus Gendazel D Karena kita merangsang Pertumbuhan daun Nah Bang Kira-kira bagaimana Ukuran Atau takaran Dari pada obat tersebut Ukuran Dari pada obat tersebut Seperti ini Satu penutup Botol matador Dicampur dengan Satu sendok T Gendazel D Lalu kita campurkan Dengan air Sobatnya Satu liter Saya biasanya Memakai obat ini Memakai Hand sprayer Yang ukuran Satu liter Nah itu dapat Dipakai Pada Tanaman Dua sampai Tiga bedengan Tergantung Tingkat serangan Tetapi Kalau Bapak dan Ibu Tani Yang saya Bagakan Punya Lahan Luasnya Lebih Maka Alatnya Dapat Menyesuaikan Ada Alat penyemprot Yang ukurannya Lebih Dari satu liter Bahkan ada yang Ukur lima liter Tetapi Saya pesan Dalam hal ini Jangan Memakai Heater Yang ukuran Lima liter Kenapa Kita tidak Dianjurkan Untuk Memakai Heater Karena Volume Air Yang jatuh Ke daun Biasanya Boros Atau Lebih Banyak Nah Dengan Banyaknya Volume Air Yang jatuh Ke daun Maka Kemungkinan Besar Banyak Obat Yang keluar Dan Akhirnya Boros Pemakaian Obat Bapak dan Ibu Tani Yang saya Banggakan Sebelum Mengakhiri Menonton Video ini Saya Pesan Jangan Bergantung Kepada Obat Kimia Hendaknya Kita Memakai Obat Pesan Dabati Atau Pengendalian Mekanik Pengendalian Mekanik Yaitu Tadi Dengan Cara Memetik Daun Yang Terserang Lalu Kita Buang Jauh Daripada Lokasi Penanaman Supaya Tidak Mudah Menyebar Obat Kimia Mengandung Racun Yang Tidak Saat Itu Dapat Kita Rasakan Obat Kimia Hanya Satu-satunya Alternatif Atau Cara Karena Memang Tidak Ada Cara Lain Yang Dapat Kita Lakukan Maka Dapat Kita Lakukan Penyemprotan Secara Kimia Tetapi Kalau Masih Ada Jalan Yang Lain Maka Kita Lakukan Dengan Jalan Yang Lain Jika Bapak Dan Ibu Merasa Bahwa Informasi Yang Sesepakian Tadi Bermanfaat Buat Bapak Ibu Jangan Segera-segera Untuk Dapat Membagikan Informasi Ini Lewat Berangkali Bapak Dan Ibu Sudah Punya Facebook Dapat Dibagikan Lewat Sosial Media Facebook Dan Saya Mohon Sekali Lagi Dapat Menekan Tombol Subscribe Yang Di Bawah Lalu Ada Tanda Jempol Yang Ada Di Bawah Video Ini Tolong Ditekan Supaya Video Ini Dapat Tersampaikan Kepada Petani Petani Yang Lain Demikian Dulu Mungkin Tutorial Yang Saya Dapat Saya Sampaikan Kali Ini Terima Kasih Banyak Telah Menonton Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima